Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di English Chamber. Kali ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang sangat dekat dengan Bapak Ibu Guru, yaitu penelitian tindakan kelas. Dan pada video ini adalah sesi penyusunan proposal. Sebelum kita pelajari mengenai bagaimana menyusun proposal yang sederhana, mudah, namun dapat mencapai tujuan kita, mari kita pelajari dulu mengenai apa itu PTK. Sedikit saja mengenai PTK, karena Bapak Ibu pasti sudah mendapatkan banyak sekali penjelasan mengenai PTK dari buku-buku maupun seminar, webinar, pelatihan, begitu ya. Hanya sekedar mengingatkan bahwa PTK adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, sehingga fokus pada proses belajar-mengajar yang terjadi di kelas Bapak Ibu sendiri. Jadi ini ada penelitian tindakan ya, ada istilah penelitian tindakan. Jadi Bapak Ibu melakukan sesuatu. PTK memuat tindakan nyata yang diakini lebih baik dari yang biasa dilakukan. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan metode A pada pembelajaran sehari-hari untuk KD tertentu, lalu Bapak Ibu menemukan bahwa metode A itu mungkin kurang efektif, kemudian Bapak Ibu mencari sumber-sumber dan mendapati bahwa kemungkinan metode B itu cocok untuk KD yang Bapak Ibu akan ajarkan, maka inilah PTK. Bapak Ibu bisa menuliskan, mengamati ya, kemudian mempraktekan, mempraktekan, mengamati, merefleksikannya, kemudian mengulang lagi untuk hal-hal yang kurang pada siklus pertama. Nah Bapak Ibu tulis, nah itulah PTK. Topik-topiknya banyak sekali Bapak Ibu, karena Bapak Ibu guru, termasuk saya adalah guru, maka Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai situasi yang memungkinkan Bapak Ibu tulis di PTK Bapak Ibu, memungkinkan Bapak Ibu lakukan penelitian tindakan, lalu Bapak Ibu tulis. Antara lain adalah metode, jadi metode pembelajaran yang kita pakai selama mengajar itu bisa menjadi topik untuk penulisan PTK ini. Lalu media, ya jika Bapak Ibu kebingungan, saya tidak punya strategi pembelajaran baru yang bisa saya share ke Bapak Ibu guru yang lain, atau yang bisa saya terapkan untuk PTK saya. Nah Bapak Ibu bisa mengambil topik mengenai media yang Bapak Ibu pakai untuk memperbaiki pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah alat peraga. Nah sama ya, jadi banyak topik yang bisa Bapak Ibu pilih, diantaranya alat peraga yang Bapak Ibu pakai, apakah itu alat peraga baru atau modifikasi dalam penggunaannya. Lalu praktik di laboratorium, misalnya Bapak Ibu yang IPA atau bahkan bahasa ya, bahasa yang sekolahnya memiliki laboratorium, silakan bisa Bapak Ibu tulis PTK Bapak Ibu berdasarkan praktik, kegiatan praktik yang Bapak Ibu laksanakan di laboratorium. Praktik mengajar di lapangan spesial untuk guru olahraga, namun jika Bapak Ibu mata pelajaran lain juga menjadikan outdoor activity itu sebagai salah satu kegiatan yang layak ditulis, layak diteliti ya, layak di PTK-kan, silakan Bapak Ibu lakukan. Yang berikutnya, model-model pembelajarannya. Dari berbagai pendekatan, Bapak Ibu mungkin menemui model-model pembelajaran, apakah itu model pembelajaran kolaboratif, apakah kooperatif, kemudian dengan tipe-tipenya yang banyak itu ya, kemudian pendekatan kontekstual. Nah, Bapak Ibu bisa ambil salah satu untuk dijadikan obat ya, bagi permasalahan yang terjadi di kelas Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu tulis PTK-nya. Baik, Bapak Ibu, halaman judul, ini proposal ya, tadi kita kembali ke permasalahan proposal, yaitu di awal ada halaman judul, halaman judul ini akan merefleksikan judul penelitian Bapak Ibu ya, digunakan untuk apa penelitian itu, karena begini Bapak Ibu, jadi penelitian Bapak Ibu itu kemungkinan untuk kenaikan pangkat, kemungkinan untuk pemenuhan tugas adik teman-teman yang sedang diklat PPG, misalnya, atau bahkan hibah ya, hibah atau lomba, seperti itu. Jadi, di halaman judul akan nampak, yang berikutnya adalah siapa penelitinya, kemudian yang berikutnya adalah alamatnya, dalam hal ini adalah sekolah ya, institusi, yang berikutnya adalah kapan laporan penelitian ini dibuat, jadi tahun biasanya ya, jadi institusi itu biasanya adalah dinasnya atau sekolahnya, begitu, kemudian kapan atau tahunnya. Contoh ya, judul, nanti sebelum masuk ke, sebelum masuk ke halaman judul, Bapak Ibu kan harus menentukan dulu, judul PTK yang akan Bapak Ibu buat proposalnya, jadi, ada masalah dulu ya, yang PTK itu berangkatnya dari adanya masalah di kelas Bapak Ibu, jadi, apa yang perlu ditingkatkan, itu masalahnya itu ya, kemudian yang berikutnya adalah tindakannya, obatnya, misalnya, permasalahannya adalah masalahnya misalnya, kurangnya elaborasi dalam penulisan teks tertentu, nah, Bapak Ibu menawarkan tindakannya apa, obatnya apa, misalnya, apakah melalui gambar, gambar berseri, misalnya, ataukah melalui guided questions, pertanyaan terstruktur, gitu, yang diberikan oleh guru, nah, itu obatnya ya, Bapak Ibu, jadi, ada masalah, lalu ada obatnya, yang berikutnya adalah siswanya, ya, siapa yang akan ditingkatkan, yaitu siswanya, pada siswa kelas berapa, SMP berapa, gitu ya, SMP apa, gitu, tahun berapa, kemudian, contoh, peningkatan keterampilan menulis teks naratif, itu, penyakitnya, Bapak Ibu ya, jadi, apa yang perlu ditingkatkan, kemudian, tindakannya, melalui penggunaan media komik strips, gitu, terus, di kelas 8, SMP 8, Semarang, tahun pelajaran, 2021-2022, yang sekarang, tahun ajaran, mungkin ya, jadi, untuk istilah ini, nanti Bapak Ibu juga cermati, apakah, yang sekarang ini, seperti apa, sekarang ini, tahun ajaran, ya ikut tahun ajaran, kalau tahun pelajaran, ya tahun pelajaran, begitu, Bapak Ibu, contoh judul PTK yang lain, Bapak Ibu, meningkatkan, keterampilan, menyusun, teks prosedur, lisan, melalui, pembelajaran, kolaboratif, model, think, pair, share, jadi, penyakitnya, adalah, siswa, ya, siswa ini, dalam menyusun, teks prosedur, lisan, kurang apa, nanti Bapak Ibu, uraikan itu, di pendahuluan, dan, di, bab, dua, ya, dan nanti di bab empat, nah, itu ada di situ, ya, kekurangannya apa, kemudian, detailnya, ya, kemudian, tindakannya, di, diberikan, obatnya, yaitu, kolaboratif, ya, model think, pair, share, ya, di pembelajaran, kolaboratif, itu kan, ada macam-macam, nah, salah satu modelnya, adalah, think, pair, share, atau, apalagi, banyak, ya, Bapak Ibu, nanti, cari buku, yang berhubungan, dengan pembelajaran, kolaboratif, untuk melihat, lebih banyak lagi, model-modelnya, lalu, siapa yang akan, ditingkatkan, ya, yaitu, siswa, kelas 9B, SMP, Negeri 1, Batam, tahun, ajaran, 2020, 2021, contoh judul PTK yang lain, meningkatkan kompetensi menulis short message, menggunakan media YouTube, pada siswa kelas 8 SMP Majalengka, tahun ajaran, 2022, 2023, nah, misalnya ini untuk, apa ini ya, untuk, saat-saat ini, Bapak Ibu diminta, untuk menggunakan keterampilan teknologi, ya, teknologi komunikasi, ada yang menggunakan YouTube, ada yang menggunakan Flipgrid, ada yang menggunakan, banyak lagi ya, Moodle, dan sebagainya, nah, itu, Bapak Ibu bisa amati, bisa tulis, oke, penerapan pembelajaran model problem-based learning, untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, pada subahasan apa, maksudnya, X atau apa ya, pada siswa, bla 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 bla, ya, Bapak Ibu bisa pakai problem-based learning, inquiry, atau discovery learning, gitu, Bapak Ibu bisa tulis, untuk, KD-KD yang Bapak Ibu ingin tingkatkan, oke, jadi, kira-kira seperti ini, judul, halaman judul ya, upaya meningkatkan hasil belajar matematika, pokok bahasan, SPLDV, ini singkatan ya, siswa kelas 8, SMP, Bina Amal, tahun ajaran, atau tahun pelajaran, 2018-2019, melalui model kooperatif learning, tipe, make, and, make a match, proposal penelitian tindakan kelas, disusun untuk mengikuti lomba hibah PTK, di mana, gitu ya, oleh siapa, ini institusinya di bawah, seperti itu Bapak Ibu, tahunnya kapan, baik, kita lanjutkan, selanjutnya, untuk proposal, Bapak Ibu memerlukan adanya lembar pengesahan, memuat apa yang disahkan, dan milik siapa yang disahkan tersebut, memuat siapa yang mengesahkan, dan apa jabatan yang mengesahkan, ya, jadi, kepala ya, kepala sekolah mengesahkan, atau, ya, kepala sekolah biasanya ya, ini contohnya, oke, ini contoh Bapak Ibu, ketika saya mengikuti hibah penelitian PTK, pada Simeo, Kitab in Language, sekarang kita masuk ke bab satu, yaitu pendahuluan, nah, ini yang menarik Bapak Ibu, pada bab satu, Bapak Ibu, ada latar belakang masalah, oke, kemudian, identifikasi masalah, nah, latar belakang masalah itu, pada umumnya, isinya adalah, kondisi ideal, misalnya Bapak Ibu menentukan KD A, KD X gitu ya, akan ditulis, maka Bapak Ibu tentukan, apa ini, kondisi idealnya, siswa dengan KD ini, bisa apa, bisa apa, bisa apa, kondisi idealnya begitu, nah, kemudian di bawahnya, Bapak Ibu, sebutkan kondisi tidak idealnya, yang terjadi di kelas Bapak Ibu, apa yang terjadi di kelas Bapak Ibu ya, misalnya seharusnya bisa, siswa bisa, bisa, menghitung, misalnya bisa menghitung sampai, atau bisa perkalian sampai, ribuan misalnya, namun, nah, Bapak Ibu katakan, namun, bla 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 bla, jadi ada kondisi ideal pada paragraf 1, kondisi tidak ideal pada paragraf kedua, paragraf ketiganya adalah gapnya, gitu ya, gapnya, maka yang perlu dipecahkan ini loh, nah, itu di identifikasi masalah Bapak Ibu, nah, seperti itu, jadi ada identifikasi masalah, kemudian, pembatasan masalah, masalah ini, hanya untuk, siswa kelas sekian, di SMP sekian, atau semester sekian, tahun ajaran sekian, nah, ini namanya pembatasan masalah, KD ini, KD apa, gitu ya, mau pakai sub-bab juga boleh Bapak Ibu, atau sub-KD ya, di KD, kalau KDnya gemuk, Bapak Ibu bisa ngambil sub dari KD tersebut, bisa, lalu, rumusan masalah, kemudian, tujuan penelitian, kemudian, manfaat penelitian, ya, setelah ada pembatasan, kemudian, masalahnya, yang mau dipecahkan apa, dengan apa, gitu ya, lalu, tujuan penelitian ini, apa, itu biasanya menjawab, menjawab dari rumusan masalah, kemudian, manfaat penelitian ini, bagi guru, siswa, institusi, seperti itu, contoh pendahuluan, Bapak Ibu, latar belakang, ini yang saya sampaikan tadi, kondisi ideal, yaitu, saya mencontohkan, di SMP, itu adanya, tax recount, lalu, saya sebutkan, tax recount itu, seperti apa, singkat saja ya, Bapak Ibu ya, tax recount itu, seperti apa, saya sampaikan, bahwa, tax recount itu, penting ya, dalam hal ini, saya menyebutnya, menarik, gitu ya, menarik, karena, fungsinya apa, dalam kehidupan siswa, gitu, dan, penting juga, nah ini, menarik, penting ya, karena, tax ini, merupakan, teks esensial, yang berguna, untuk penguasaan, teks selanjutnya, yaitu, teks, naratif, Bapak Ibu bisa, sampaikan, hal yang sama, untuk, KD, yang Bapak Ibu, pilih, untuk dijadikan, PTK, ya, berdasarkan, masalah, yang terjadi, di, di, kelas, Bapak Ibu, Bapak Ibu, amati lagi, KD itu, apa sih, pentingnya, hal yang, terkait, dengan, siswanya, apa, nah, Bapak Ibu bisa, sampaikan di, paragraf 1 dan 2, kemudian, yang berikutnya, saya sampaikan juga, bahwa, ada, permasalahan di sini, yaitu, saya sebutkan di sini, yaitu, siswa mengalami, permasalahan, dalam menguasa, penguasaan, kompetensi, menulis, permasalahannya, adalah, tidak mengelaborasi, ya, tidak mengelaborasi, teks yang dituliskan, ini permasalahannya, ya, saya elaborasi penjelasannya, begini, Bapak Ibu bisa, elaborasi, lebih banyak lagi, saya, singkat saja, ini hanya, tiga, paragraf, karena, ini saya, tulis untuk, hibah, yang terbatas, juga, halamannya, sehingga, saya sesuaikan, kalau, untuk yang lain, Bapak Ibu bisa, panjangkan, ya, nah, dari situ, saya beri merah ini, karena, tidak setiap, proposal, atau laporan, PTK itu, meminta, identifikasi masalah, ada yang tidak, ada, gitu ya, jadi, ini, Bapak Ibu nanti, kalau menulis, proposal, Bapak Ibu, lihat, panduannya, ya, Bapak Ibu sesuaikan saja, poin-poinnya, itu sesuai panduan, tidak akan jauh berbeda, biasanya, nah, dari urian di atas, dapat disimpulkan, adanya permasalahan, pada keterampilan siswa, dan seterusnya, begitu ya, jadi, ini, sudah, teridentifikasi, masalahnya, begitu ya, nah, untuk itu, peneliti, mengajukan, obatnya apa, gitu ya, obatnya apa, beri keterangan sedikit, obatnya di sini, ya, dimaksud apa, gitu ya, beri keterangan sedikit, Bapak Ibu, boleh juga memasukkan, misalnya, yang men-suggest, obat ini itu, dari buku apa, satu saja ya, sedikit saja, karena nanti, yang banyak, akan ada di bab dua, lanjutnya, rumusan masalah, ini harusnya C, tapi saya buat B, karena sekali lagi, tidak semua minta, identifikasi masalah, seperti, proposal untuk IBA saya, ini tidak ada identifikasi masalah, sehingga ini, B ya, rumusan masalahnya, oke, sejauh manakah, strategi, sketch to stretch, dapat meningkatkan, keterampilan, menulis text recount, siswa kelas 8, SME Negeri 8 Semarang, jadi, dari sini, saya sudah membayangkan, kira-kira, nanti data-datanya, yang saya akan ambil apa, gitu ya, sejauh mana, berarti akan cukup, cukup banyak, datanya ya, yaitu, meningkatkan keterampilan, berarti nanti akan saya ambil, dari data, praktik, siswa menulis, ya, unjuk kerja, unjuk kerja menulis, nah, saya akan ambil dari situ, kemudian, motivasi, nah, pertanyaannya motivasi, ya, motivasi, berarti angket, gitu, ya, jadi ini, yang atas dari, tes tulis, ya, berupa praktik, ya, kemudian yang bawah, dari angket, sudah bisa dibayangkan, dari sini, kemudian tujuannya, tujuannya harus inline, dengan, rumusan, nah, kalau, rumusannya dua, tujuannya dua, jadi inline, ya, untuk mengetahui, untuk mengetahui, untuk mengetahui sejauh mana, nah, seperti itu, ya, tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui sejauh mana, dan seterusnya, harus inline, ya, Bapak Ibu, dengan tujuan, sejajar, dengan rumusan masalah, begitu ya, sesuai, seperti ini, nah, nomor dua, apa, untuk mengetahui, apakah strategi, sketch to stretch, dapat meningkatkan motivasi, nah, tadi kan, di, asalah, ingin mengetahui, apakah bisa meningkatkan, apa tidak, nah, tujuannya adalah, untuk mengetahui, lalu manfaat, ini bisa dipecah-pecah lagi, menjadi siswa, guru, gitu ya, tapi sekali lagi, ini karena terbatas, halaman, untuk proposal, libah saya, maka saya singkat begini, dan tidak apa-apa ya, jadi kalau Bapak Ibu, mau pecah-pecah, untuk guru apa, untuk siswa apa, utamakan siswa ya, jadi apa-apa yang kita lakukan, itu untuk, kemajuan siswa, siswa apa, guru apa, institusi apa, gitu, lalu ruang lingkup, nah, ruang lingkup, ini pembatasan ya, oke, lalu, mungkin, Bapak Ibu juga diminta, untuk membuat definisi operasional, definisi operasional itu, singkatnya adalah, istilah-istilah yang Bapak Ibu, pakai dalam penelitian itu, yang mungkin bagi orang lain, kurang familiar, Bapak Ibu bisa, terangkan di sini, di definisi operasional, karena saya mengambil judulnya tadi, text recount, dan sketch to stretch, maka saya terangkan secara singkat di sini, tapi kalau tidak, diminta, ya tidak usah diberi, oke, tab 2, kajian teori, dan pengajuan hipotesis, kajian teori berisi, kajian teori yang dikemukakan, pada variable pertama, variable pertamanya, tadi adalah, text recount, ya, contoh tadi ya, itu untuk, keterampilan menulis text recount, yang kajian teori yang kedua, pada variable kedua, kemudian, dan seterusnya, jadi Bapak Ibu bisa tambahkan, banyak sekali, sub-subnya, kemudian, bisa juga, eh, kalau ada nih ya, penelitian yang relevan, bila ada, biasanya sudah ada, walaupun tidak persis, nah, Bapak Ibu bisa masukkan itu, sebagai salah satu, sumber, referensi Bapak Ibu, contoh bab dua, kajian teori, isi kajian teori, pada bab dua, ini sangat tergantung, pada, kedalaman konsep, yang Bapak Ibu ingin, sampaikan, terkait, permasalahan, yang Bapak Ibu angkat, di judul, ini, contohnya adalah, untuk, tiga konsep ya, tapi Bapak Ibu, boleh, menambahkan ya, yaitu, menulis, recount text, dan sketch to stretch, menulis, dan recount text-nya, ini adalah, variable satu, kemudian ini, variable duanya, ini, permasalahannya, menulis, dan recount text, terkait permasalahannya, kemudian, sketch to stretch, itu terkait, obatnya, jadi, Bapak Ibu, boleh menambahkan ya, Bapak Ibu, boleh berangkat, tidak dari menulis, misalnya, tapi dari, empat keterampilan berbahasa, kemudian, Bapak Ibu, beri tekanan pada menulis, untuk menuju ke, menulis, text recount, nah, ini contoh ya, kemudian, Bapak Ibu, paparkan di sini ya, dari terkait beberapa ahli, kemudian, Bapak Ibu, simpulkan, demikian juga, dengan recount text, recount text itu apa, dari ahli apa, kemudian, ahli siapa, kemudian, pada kurikulum kita ini, ikut, ahli yang mana, atau, memang, menyebutkan, dari beberapa ahli, jadi, Bapak Ibu, selalu kaitkan dengan, kurikulum kita ya, kemudian, yang berikutnya adalah, obatnya nih, sketch to stretch, diterangkan, siapakah pertama kali pencetusnya ya, kemudian, mungkin akan mengalami berbagai, modifikasi, tergantung pada, zaman, nah, atau, ahli, pendapat ahli yang baru, nah, ini contohnya, Bapak Ibu, lalu yang berikutnya adalah, penelitian terkait, atau penelitian yang relevan, dengan, penelitian yang akan kita lakukan, nah, karena sketch to stretch, ini basisnya adalah, gambar, maka, banyak, penelitian yang terkait, dengan gambar, saya ambil salah satunya, yaitu, picture series, ini, erat dengan sketch to stretch, kemudian, pada menulis ya, kebetulan hampir sama, nah, seperti itu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, misalnya, game ya, pakai game gitu, cari, penelitian terkait, mengenai, pemanfaatan game, pada pembelajaran, khususnya, pembelajaran Bapak Ibu, pada bab dua, biasanya, juga diminta, untuk, menyajikan, kerangka berpikir, dan, hipotesis tindakan, bila diminta, atau bila, ada, untuk kerangka berpikir, ini merupakan, alur, Bapak Ibu, akan membawa kemana, penelitian, yang Bapak Ibu lakukan, ini, contoh, kerangka, berpikir, jadi, kita lihat, kondisi awal, dari atas ya, ujung atas, kiri, kondisi awal, guru, belum menggunakan, metode demonstrasi, misalnya, ini, obatnya, itu adalah, metode demonstrasi, kemudian, hasil belajar, matematika, rendah, ya, Bapak Ibu, jadi pakai, pembelajaran yang biasa, ini, kemudian, dilakukanlah, tindakan, yaitu, guru, menggunakan, metode demonstrasi, ini, pelaksanaannya, lalu, pada siklus 1, pembelajaran menggunakan, metode demonstrasi, di situ ada, observasi, Bapak Ibu, kemudian, refleksi, kemudian, didapatilah, hasilnya, nah, bila ada kekurangan, maka, akan dilakukan, perbaikan, pada siklus 2, tetap pakai, metode demonstrasi, dengan perbaikan, di sana-sini, misalnya, tadinya, grup besar, menjadi, grup besar, ditambah, grup kecil, tapi, tetap, metode yang dipakai, adalah, metode demonstrasi, biasanya, yang keliru, di sini, Bapak Ibu, jadi, obat itu, tidak boleh berubah, jadi, obatnya, jangan di siklus 1 A, di siklus 2 B, jadi, obat tetap, harus sama, kemudian, yang berikutnya, di, setelah, terjadi, tindakan di siklus 1, siklus 2, dan seterusnya, didapatilah hasil belajar, yang meningkat, nah, di situ, kondisi akhirnya, begitu, Bapak Ibu ya, Hipotesis tindakan, contoh, hipotesis, dalam penelitian ini, adalah, web droid, website android, berbasis gamifikasi, dapat meningkatkan, partisipasi, dan hasil belajar, siswa kelas 8, SMN Negeri 8, Semarang, tahun ajaran, 2021, 2022, jadi, untuk, hipotesis ini, merupakan, asumsi kita, bahwa, dengan, menerapkan, obat ini, gitu ya, treatment ini, atau tindakan ini, maka, penyakit, atau permasalahannya, akan, teratasi, nah itu, kita, masukkan, di hipotesis ini, kemudian, bisa diberi, keterangan, hipotesis merupakan, jawaban, atau dugaan, sementara, ya, dan seterusnya, bab 3, metodologi penelitian, beberapa hal, yang perlu, bapak ibu, sampaikan, di, bab 3 ini, yang, utama, setting penelitian, itu, bapak ibu, sampaikan, tempat, dan waktu, bapak ibu, bisa sampaikan, jadwal penelitian, di sini, lalu, yang kedua, subyek penelitian, yang terlibat, dalam penelitian ini, siswa kelas berapa, mungkin ada observernya, juga, bapak ibu, sampaikan, kemudian, data dan sumber data, datanya, berupa apa saja, gitu, bapak ibu, datanya, kualitatif, kuantitatif, kemudian, teknik, dan alat pengumpulan data, apakah itu, nanti, bapak ibu, akan mengadakan, wawancara, memberikan angket, atau mengadakan, tes, tentu saja, alat pengumpulan datanya, disesuaikan dengan tekniknya, apakah itu questionnaire, apakah itu tes, apakah itu, wawancara, ya, daftar, pertanyaan, untuk wawancara, kemudian, perlu adanya, validasi data, dalam PTK ini, validasinya, adalah triangulasi data, bapak ibu, bisa melibatkan observer, untuk, untuk, menjamin, bahwa, data, yang bapak ibu, dapatkan, itu valid, yang berikutnya, adalah analisis data, apa teknik, yang digunakan, dalam menganalisis data, apakah, menggunakan analisis statistik, atau reduksi data, atau deskriptif komparatif, atau yang lain, untuk PTK, kita pakai deskriptif komparatif, bapak ibu, karena, meng-compare, dua, perolehan, data, atau dua data, yang diperoleh, pada siklus yang berbeda, kemudian berikutnya, adalah, prosedur penelitian, apa metode penelitiannya, kita ambil PTK ya, lalu, berapa siklus penelitian, yang direncanakan, tentu saja, ini tergantung, pada, hasil, nanti bapak ibu, sebutkan, siklus kedua, dan seterusnya, tergantung hasil, yang didapatkan, pada siklus satu, seperti itu, oke, nah, baik, ke lalu tahapan tindakan, tiap siklus yang dilakukan, bapak ibu, bisa tuliskan, siklus satu, ada perencanaan, perencanaannya, apa saja, siklus dua, ada, pelaksanaan, observasi itu, pelaksanaan, apa saja, kemudian, observasi yang, terjadi pada waktu pelaksanaan, apa saja yang dilakukan, baik oleh peneliti, maupun observer, dan siswa, kemudian, pada tahapan refleksi, apa saja yang dilakukan, nah, seperti itu, bapak ibu, bisa diurahkan, pada prosedur penelitian ini, contoh, bab tiga, metodologi penelitian, subbab pertamanya, adalah, rancangan, dan metodologi penelitian, disampaikan di sini, pendekatan digunakan, bla 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 bla, kemudian, analisis yang digunakan, dalam penelitian kualitatif, lebih bersifat deskriptif ya, oke, kemudian, dan penelitian ini, siklus digunakan, untuk mengetahui tingkat perubahan, kemampuan siswa, sebelum dan setelah menggunakan, strategi, sketch, to stretch, dan seterusnya, kemudian, menurut Ari Kuntoni, ada empat tahapan yang lazim, untuk sebuah PTK, yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, kemudian, Bapak Ibu, bisa sampaikan modelnya, seperti ini, saya ambil, dari Ari Kuntoni ya, jadi, akan nampak, kegiatan, di penelitian itu, di tiap siklusnya, di sini, disampaikan, proses siklus satu, apa saja, perencanaan ya, Bapak Ibu ya, lalu, pelaksanaan, ya Bapak Ibu, disampaikan, ya Bapak Ibu, tahap pelaksanaan, dibagi menjadi enam pertemuan, jadi, berapa pertemuan, yang Bapak Ibu rencanakan, untuk, pelaksanaan itu, lalu, pada saat pelaksanaan, ada observasi, jadi, pengamatan dilakukan, sewaktu proses pelaksanaan, pembelajaran, berlangsung, oke, di sini, sampaikan ya, apa yang terjadi, pada saat, observasi itu, berlangsung, apa saja yang dilakukan, kemudian, refleksi, observasi, catatan penelitian, dan hasil karangan siswa, pada siklus satu, dapat dijadikan, sebagai perdoman, dalam pemenang, pada tindakan siklus dua, ini, jadi, ini pada tahap refleksi, peneliti, memanfaatkan, hasil observasi, catatan penelitian, dan hasil karangan siswa, ya, itu untuk, perbaikan, pada siklus dua, jadi, satu siklus ini, isinya sudah ada, pengambilan nilai juga, Bapak Ibu ya, lalu, siklus duanya, begini, ya, tergantung pada, hasil refleksi, dari siklus satu, waktu tempat dan partisipan, waktu tempat subyek penelitian, ini ya, Bapak Ibu ya, oke, waktu dan tempat, kemudian, subyeknya siapa, subyek penelitian, dijelaskan, siapa subyeknya, ya, siswa kelas berapa, jumlahnya, dalam suatu kelas itu, ditambahkan jumlah, laki-laki dan perempuan, kemudian, bisa juga ditambahkan, sosial ekonomi mereka, lalu pengumpulan data, dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari, bla 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 bla, ya, kemudian, Bapak Ibu sebutkan juga, misalnya, pakai lembar observasi, ya, disebutkan, kemudian, questionnaire, misalnya, pakai teknik pawancara, juga disebutkan, bagaimana, laksanaan pengambilan datanya, lalu, analisis data, analisis data, Bapak Ibu bisa ambil, dari, ahli, mengenai statistik, ya, saya ambil yang dari Cohen, metode kuantitatif, ya, seperti ini, kemudian, analisisnya, yang kuantitatif, kemudian, dibuat penjelasan, oke, jadi, analisis kualitatif, ya, jadi, yang kuantitatif, tadi, diambil dari, nilai, tes siswa, lalu, yang kualitatif, diambil dari, data observasi, kemudian, hasil tes, kemudian, diperjelaskan, ya, kemudian, dokumentasi lain, questionnaire, mungkin, ya, kalau Bapak Ibu, serta wawancara, kalau Bapak Ibu, mau mengambil, datanya, dari situ, itu, nah, Bapak Ibu, ini saya contohkan, analisis data kuantitatif, untuk mengambil, data kuantitatif ini, saya pakai rubrik, Bapak Ibu, rubrik penilaian, nah, tes tulis, keterampilan menulis, ya, Bapak Ibu, masukkan juga, di sini, lalu, ini, saya ambil satu-satu, ya, saya breakdown, organisasi tulisan, pengembangan ide, lalu, tata bahasanya, mekaniknya, mekanisnya, ya, saya breakdown, kemudian, saya juga, masukkan, level, misalnya, excellent itu, misalnya, excellent itu, rentangnya, nilai berapa, sampai berapa, gitu ya, Bapak Ibu, sesuaikan dengan, KKM Bapak Ibu, ya, kalau ini, mau dimasukkan, KKM-nya, kemudian, kita buat, kita cari rata, kelas, ya, atau min, ya, gitu, Bapak Ibu, nah, kemudian, analisis data kualitatif, yang diperoleh dari, observasi, tes, dan dokumentasi, yang lain, Bapak Ibu, nah, ini, ini, penjelasan untuk, bab 3, yang berikutnya, adalah, daftar pustaka, Bapak Ibu, ini proposal, jadi, hanya sampai, bab 3, Bapak Ibu, daftar pustaka, ditulis, menurut abjet, namun, abjetnya, adalah, pengarang, ditulis terbalik, artinya, nama keluarga dulu, gitu, oke, nama pengarang, entry-nya, ya, nama pengarang, yang ditulis terbalik, tadi, kemudian, tahun buku, dicetak, kemudian, nama, judul buku, ya, kota terbit, titik 2, nama penerbit, berikut ini, contohnya, dahlan, MD, ya, tahun, judul buku, dicetak mirip, maksudnya, ini, model-model mengajar, apa, gitu, bla 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 bla, gitu, Bapak Ibu, titik, lalu, Bandung, kota, ya, terus, titik 2, terus, penerbit, contoh yang lain, Bapak Ibu, contoh yang lain lagi, karena ini, diterbitkan oleh, Direktorat, Pendidikan Lanjutan, pertama, artinya, dibuat, oleh, tim, ya, Bapak Ibu, yang, Bapak Ibu, bisa pakai, seperti ini, yang terakhir, lampiran-lampiran, Bapak Ibu, lampirannya, susun secara, kronologis, lampiran yang ada, dari, Bapak Ibu, sampai, Bapak Ibu, kemudian, kronologis yang lain, mungkin, pengajuan izin, ya, kalau diperlukan, diminta, misalnya, pengajuan izin, untuk, pelaksanaan, PTK, kemudian, untuk lampiran itu, harus diberi halaman, lampiran sekian, halaman sekian, gitu ya, oke, juga, lampiran, yang Bapak Ibu, buat, itu, diberi, nomor, ya, lampiran 1, gitu ya, nanti, di bawahnya, ada lampannya, lampiran 1, RPP, misalnya, lampiran 2, maaf, lampiran 1, mungkin izin, lampiran 2, RPP, lampiran 3, dan seterusnya, lampiran 3, belangku penilaian, atau, kisi-kisi soal, misalnya, lampiran kedua, ikut lampiran ketiga, lampiran, lampiran, kedua, RPP, lampiran ketiga, kisi-kisi soal, lampiran keempat, misalnya, rubrik, kisi-kisi termasuk rubrik, apa ini, daftar siswa, dan seterusnya, yang penting diberi nomor, lampiran, apabila ada selingkung, yang diminta oleh, lembaga yang Bapak-Ibu, ajukan proposalnya, Bapak-Ibu ikuti, selingkung tersebut, oke, semoga sukses, dalam menyusun proposal, penelitian tindakannya, dan Bapak-Ibu, semakin menjadi, Bapak-Ibu guru, yang berdedikasi, dan profesional, terima kasih telah menonton!